Bagaimana cara mengatasinya? Rimpang temulawak mengandung kurkuminoid, minyak aksiri, pati, protein, lemak, selulosa, dan mineral. Temulawak bermanfaat untuk mengatasi masalah sistem pencernaan, osteoartritis, mencegah serta membantu pengobatan kanker, obat anti-radang, anti-bakteri, anti-jamur, obat jerawat, menjaga kesehatan liver, obat diuretik, serta anti-spasimodik. Kemudian bahan yang kedua adalah Bratawali. Dikutip dari alodokter.com, Bratawali mengandung beragam senyawa seperti alkaloid, plafonuit, plafon glikosida, triterpen, diterpen, diterpen glikosida, Piroditerpen, lakton, sterol, lignan, dan nukleosida. Bratawali dipercaya memiliki banyak manfaat, seperti membantu pengobatan hipertensi, mengontrol diabetes, mengobati penyakit kulit, dan melawan alergi. Kemudian bahan yang ketiga adalah Sambiloto. Dikutip dari Liputan6.com, Sambiloto memiliki kandungan zat bernama Andrographolida, Alcane, dan Keton. Kandungan daun Sambiloto bersifat anti-piretik, anti-inflamasi, analgesik, anti-bakteri, anti-racun, dan sebagai obat panas dalam. Kemudian bahan yang keempat adalah daun pegagan. Dikutip dari SehatQ.com, daun pegagan memiliki kandungan senyawa kimia triterpen. Senyawa ini menstimulasi produksi kardia plikosida yang meningkatkan daya pompa jantung dan frekuensi kontraksinya. Kemudian bahan yang kelima adalah minyak zaitun. Dikutip dari Merdeka.com, kandungan zat gizi yang terdapat dalam minyak zaitun yaitu vitamin E, K, lemak, omega-9, omega-6, omega-3, dan lemak jenuh, penolik, dan zat besi. Yang dipercaya mampu mengurangi risiko kanker, melancarkan aliran darah, mengontrol kolesterol, mengurangi risiko penyakit jantung, mencegah osteoporosis, meredakan peredangan kulit, membantu mengembati Alzheimer, dan melindungi dari depresi. Dan bahan yang terakhir adalah vaselin. Dikutip dari Wilkipedia, vaselin adalah gabungan benda semi padat dan hidrokarbon. Dengan jumlah karbon terutama lebih tinggi dari 25, yang dipromosikan sebagai obat salep. Vaselin diakui oleh US Food and Drug Administration sebagai protektan kulit yang diterima dan secara luas digunakan untuk perawatan kosmetik. Lantas, bagaimana cara mengolah bahan di atas sebagai metode pengobatan? Tenang saja, Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mengolah bahan-bahan di atas, karena kini telah hadir produk herbal dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk meringankan masalah kesehatan yang Anda alami. Salepji Salepji merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu meringankan gatal-gatal di kulit. Salepji terbuat dari ekstrak bahan alami yang diproses dengan teknologi modern dan telah memenuhi standar manajemen butuh internasional ISO 9001. Tak hanya itu, Salepji juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia berdaftar di BPOM dengan kode registrasi dan sudah mendapatkan sertifikat higienis dan sanitasi yang memadai sesuai standar produksi dari BPOM. Salepji memiliki beberapa komposisi sebagai berikut Temulawak sebesar 0,1 gram Beratawali sebesar 0,1 gram Sambiloto sebesar 0,1 gram Daun begagan sebesar 0,1 gram Minyak zaitun sebesar 1 ml Dan Vaseline AD sebesar 5 gram Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal Yang pertama, produk herbal minim efek samping Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam yang biasanya berasal dari tanaman bukan dari hasil zat kimia Tentu saja secara logika kita sudah bisa menyimpulkan kalau obat herbal alami minim efek samping Dikutip dari Wikipedia Obat herbal adalah obat yang bersifat organik atau alami sama seperti tubuh kita Obat herbal murni diambil dari sari pati tumbuhan yang mempunyai manfaat untuk pengobatan tanpa ada campuran bahan kimia buatan atau sintetis Pada zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi kedokteran yang semakin pesat dan banyaknya riset penelitian berkaitan dengan obat-obatan maka semakin membuka mata kita bahwa ternyata alam secara alami telah menyediakan obat yang berhasiat untuk berbagai penyakit sesuai dengan hasiat tanaman obat yang dikenal secara empiris atau secara penelitian Di Indonesia yang kekayaan hayatinya berlimpah ruah obat-obatan herbal tidaklah sulit dicari Pengobatan herbal lebih dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia karena penggunaan obat kimia sintetis lambat laun dapat menimbulkan efek samping pada tubuh manusia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!